Halo guys, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang ketebalan kain Spanbon. Jadi ada seseorang yang mengatakan bahwa ketika dia membeli kain Spanbon, ternyata kain itu tembus pandang, terlihat background yang ada di belakangnya. Nah bagaimana sih untuk memilih ketebalan kain Spanbon yang tepat? Nah saya akan menjawabnya, yaitu kain Spanbon itu ada beberapa ketebalan, mulai dari 40 GSM, ada 50, 65, 75, 90, sampai 100. Nah biasanya kalau kita membeli secara online, kalau kita nggak jeli ya, biasanya itu orang menjual ketebalan 75 GSM. Nah contohnya seperti kain ini ya. Ketika saya membeli kain ini, ini ketebalannya adalah 75 GSM. Nah otomatis background yang ada di belakangnya akan kelihatan, ini pun kelihatan ya, bahwa agak tembus pandang. Nah sedangkan yang ini, saya membeli yang ukurannya adalah 100 GSM. Jadi kita lihat, beda banget ya, dia sekalipun ditempelkan, tidak ada tembus pandang. Sedangkan ini, kelihatan, ini pun juga beda ya. Jadi ini terlihat beda sekali, ini ukuran 75, kalau ini ukuran 100. Nah supaya teman-teman nggak sampai kayak gini juga, ini juga saya sempat beli ya, terlanjur beli, itu ukurannya 75 GSM, tapi karena diakali dengan pencahayaan, tentu ini nggak kelihatan ya, tembus pandangnya ya. Nah bagi teman-teman yang mungkin background belakangnya itu jendela, atau mungkin warna lain yang lebih kelihatan ya, diusahakan cari yang ukurannya seperti ini. Minimal 100 GSM, memang paling tebal 100 GSM ya, dan ini sudah cukup, ini bisa menutupi background yang ada di belakangnya. Tapi kalau misalnya background yang di belakangnya warna putih, yang 75 pun sebenarnya cukup ya. Nah ini saya harus kasih lapisan, supaya nggak terlalu kelihatan coklatnya. Nah ini pun masih kelihatan ya, nah inilah bedanya. Nah semoga melalui video ini teman-teman jadi semakin tahu ya, jadi ketika beli kain sponbon yang meteran, usahakan melihat dulu ketebalannya. Apakah ketebalannya 75, 90, atau 100 GSM? Nah demikian tutorial dari saya, semoga menjawab teman-teman yang kebingungan untuk mencari ketebalan kain sponbon. Dadah semuanya! Sampai jumpa di video selanjutnya!